Halo guys, kembali di channel saya Jujen Hari ini guys, saya kedatangan sebuah produk yaitu drone SCRC F11 Pro dan ini adalah barang yang benar-benar cukup ditunggu-tunggu karena drone ini sangat istimewa dan dari harganya yang cukup lumayan murah guys dibandingkan drone-drone yang lebih berkelas lainnya dan harganya mahal tapi tidak terluput dari SCRC ini guys karena drone ini sangat cukup istimewa dan harganya cukup murah loh dan ini untuk boxnya kalian sudah dapat seperti ini dan kalian bisa lihat sendiri ya guys boxnya jadi cukup bagus juga dan ini drone-nya seperti ini kalian bisa lihat ini untuk remote control-nya dan untuk baterai untuk baterainya ini sudah sharep ya guys saya disini dapat beli dan memang pesannya adalah kombo jadi dapatnya baterai dan bahannya cukup lumayan bagus guys rapi dan tasnya cukup oke dan bisa dibawa kemana-mana loh guys dan disini ada buku panduannya ya jadi kalau kalian masih belum paham belum mengerti tentang drone atau yang masih pemula nah kalian bisa baca-baca dulu tapi ini bahasa Inggris ya guys jadi bisa dipelajari atau bisa tanya-tanya dan jika kalau bingung ya di translate aja di Google Map eh di Google Map maksudnya ada di Google Translate oke guys mari kita coba lihat drone-nya jadi dari segi barangnya cukup berat ya guys jadi nggak enteng-enteng amat karena drone ini memang kalau dibilang terbangnya cukup ya lumayan tinggi guys dari standartnya 120 meter dan untuk kejauhan atau jaraknya disini adalah drone-nya sampai 3 km guys jadi cukup lumayan jauh ya guys dan ini juga tahanan anginnya level ke tingkat ke 8 guys jadi dibilang cukup oke drone-nya jadi untuk harga di 3 jutaan kalian bisa mendapatkan drone yang cukup bagus guys dan kualitas gambarnya adalah 4K nah dan ini adalah remote control-nya guys dan dari remote control-nya sudah mulai agak diperbarui lagi sistemnya modelnya seperti ini yang untuk drone yang lama adalah SJRC F biasa kalau ini adalah FS jadi untuk 3 km jaraknya guys jadi lebih beda dari yang adiknya ya guys oke kalau untuk casingnya atau modelnya hampir sama cuma bedanya aja di tampilan display dan ya itu aja sih display aja sih guys ini untuk fotonya yang pasti untuk ngezoom in out dan untuk antenanya dan untuk videonya oke jadi bisa kalian bisa lihat sendiri ya guys untuk sebelah kanan untuk video ini untuk fotonya jadi cukup ya sama aja untuk yang seperti versi adik sebelumnya ya guys mungkin yang kalian tahu adiknya juga dan untuk baterai remote control aja dah adalah 1500 mAh oke ini untuk antenanya jadi kalau kalian buka dan harus menghadap ke atas ya guys jadi untuk yang pemula harus ditekuk ke atas harus ditekuk ya jadi modelnya seperti ini guys penampakannya untuk kalian sendiri untuk bahannya sih cukup tebal dan agak berat ya jadi gak enteng-enteng banget jadi ini menurut gua sih oke banget nah ini untuk baterai cadangannya ini ya guys masih bener-bener bagus dan baterainya juga berat juga dan baterainya sendiri selamat menikmati 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 selamat menikmati